Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno hari ini menjalani aktivitas hari pertama di Gedung Balai Kota Jakarta. Selain bersilaturahmi dengan para jajarannya, Anies Sandi langsung menggelar rapat persiapan Asian Games 2018. Setibanya di Gedung Balai Kota Jakarta pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Anies Sandi langsung menyapa awak media yang menunggunya sejak pagi. Setelah berkenalan dengan para penggawai yang ada di sekitar Balai Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur baru meminta laporan mendasar seputar kebijakan yang ada di pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta. Anies Sandi kemudian menggelar rapat pemaparan anggaran daerah tahun 2017, termasuk pembahasan mengenai persiapan Asian Games 2018. Pertama saya ingin sampaikan dulu terima kasih buat teman-teman media. Yang katanya dari jam berapa di sini? Jam setengah lima, di rumah juga tadi ada yang jam lima sudah stand by. Terima kasih sudah hadir dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua apresiasi bahwa teman-teman kemarin ikut menggaungkan apa yang menjadi perayaan rakyat. Terima kasih buat semua teman-teman media. Lalu yang kedua, kami alhamdulillah datang pagi ini hari pertama. Kami ekstra semangat dan alhamdulillah tadi berangkat pagi bareng-bareng sampai di sini persis jam 7.29. Kita ingin agar hari ini menjadi hari kita bisa mengenal kantor ini, mengenal birokrasi ini, dan insya Allah nanti kita mulai dari sana langkah-langkah yang akan kita lakukan di gubernur dan wakil-wakil. Kita ketemu, nanti hari ini kita akan satu mengenal orangnya, yang kedua mengenal situasi kantornya, lalu yang ketiga adalah kita akan minta laporan-laporan beberapa hal-hal mendasar yang kita anggap penting. Tapi hari ini kita akan lebih banyak melihat situasi di kantor, kemudian nanti sudah itu akan ada acara tapi digabarin.